Ibu Parti memproduksi sosis goreng dan sosis basah dari dua bahan baku utama, yaitu tepung terigu dan telur. Tiap hari tersedia 20 kg tepung terigu dan 144 butir telur. Untuk membuat sosis goreng, memerlukan tepung terigu, 600 gr dan 4 butir telur. Untuk membuat sosis basah, memerlukan 500 gr tepung terigu dan 6 butir telur. Laba dari sosis goreng adalah 1.500, sementara laba dari sosis basah adalah 1.300. Tujuan dari Ibu Parti ingin memperoleh keuntungan maksimal. Di sini saya akan mencari keuntungan maksimal dengan metode program linier menggunakan solusi grafik. Kita masukkan ke dalam tabel, produknya ada sosis goreng, selanjutnya ada sosis basah. Untuk sosis goreng, memerlukan 600 gr tepung terigu dan 4 butir telur dengan laba 1.500. Untuk sosis basah, tepung terigu memerlukan 500 gr dan 6 butir telur dengan laba 1.300. Kita cari variable keputusan. variable keputusan X1 sama dengan jumlah sosis goreng yang diproduksi. X2 sama dengan jumlah sosis basah yang diproduksi. Dengan fungsi tujuan, Z sama dengan 1500 X1 dan 1300 X2. Kemudian kita tentukan batasan modal. modal terigu. Kita sederhanakan saja terigu. orangnya 6 X1 plus 5 times X2 kurang dari sama dengan 2.000. berarti menjadi 200 kalau disederhanakan kemudian ada telur 4 x 1 ditambah 6 x 2 kurang dari sama dengan 144 x1 lebih dari sama dengan 0 x2 lebih dari sama dengan 0 kemudian kita tentukan menggunakan solusi grafik untuk menentukan solusi grafik maka yang pertama variable x1 lebih dari sama dengan 0 dan x2 lebih dari sama dengan 0 yang kedua terigu 6 x1 plus 5 5 x2 sama dengan 200 jika x1 sama dengan 0 maka x2 sama dengan 40 jika x2 sama dengan 0 maka x1 sama dengan 33,33 maka diperoleh titik A 0,40 dan dan titik B 33,33 0 selanjutnya telur telur 4 x1 ditambah 6 x2 sama dengan 144 jika x1 sama dengan 0 maka x2 sama dengan 24 jika jika x2 sama dengan 0 maka x1 sama dengan 36 maka diperoleh titik C 0,24 dan di titik D 36,0 selanjutnya kita buat grafiknya selanjutnya baris kita salin di word kemudian kita salin di sini setelah itu kita cari solusi grafik model maksimisasi yang pertama merubah kedua bersamaan menjadi fungsi dari X1 yang pertama yang terikut tadi 6 X1 ditambah 5 X2 sama dengan 200 berarti 6 X1 sama dengan 200 min 5 X2 dipindah menjadi negatif 5 X2 X1 X1 sama dengan 200 min 5 X2 per 6 di bagian 6 kemudian yang telur telur tadi 4 X1 ditambah 6 X2 sama dengan 144 kemudian menjadi 4 X1 sama dengan 144 dikurangi 6 X2 berarti menjadi X1 sama dengan 144 min 6 X2 bagi 4 setelah menjadi persamaan maka sekarang 200 min 5 X2 per 6 sama dengan 144 min 6 X2 per 4 yang ini dikalikan 4 yang ini dikalikan 6 sesuai ininya berarti menjadi 800 dikurangi 20 X2 sama dengan 864 dikurangi 36 X2 sama dengan min 64 sama dengan min 16 X2 kemudian 64 min 64 dikurangi min 16 X2 maka X2 nya 4 sama dengan X2 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 ketemu kemudian mencari kemudian memasukkan X2 sama dengan 4 ke salah satu bersamaan memakai persamaan telur saja yaitu 4 X1 ditambah 6 6 X2 sama dengan 144 4 X1 ditambah 6 dikali 4 sama dengan 194 4 X1 ditambah 24 sama dengan 144 4 X1 sama dengan 144 dikurangi 24 4 X1 120 jadi X1 sama dengan 120 dibagi 4 sama dengan 30 X1 ketemu 30 selanjutnya memasukkan ke fungsi tujuan fungsi tujuannya tadi Z sama dengan 1500 X1 ditambah 1300 X2 1500 dikali Xatnya 30 ditambah 1300 dikali X2 4 45 45 ditambah 5200 jadi keuntungan maksimalnya adalah 50 200 ribu rupiah perhari dengan keuntungan maksimalnya 50 200 maka membuat sosis goreng sebanyak 30 dan sosis basahnya sebanyak 4 untuk simulasi menggunakan POM for Windows kita buka aplikasinya kemudian pilih modulnya menggunakan linear programming kemudian buat baru disini kita bisa memilih nama untuk baris dan kolomnya X1 tadi sosis goreng kemudian X2 tadi sosis basah ini maksimal untuk memasukkan fungsi maksimal yang ini kita ganti terigu yang ini telur untuk X1 labanya sebesar 1500 X2 X1 memerlukan terigu sebanyak 600 gram dan 4 butir telur X2 memerlukan 500 gram terigu dan 6 telur dengan terigu tersedia 20 kilo berarti 20 ribu gram telurnya tersedia sebanyak 144 jika sudah kita klik solve ketemu keuntungan maksimalnya 50 200 dengan membuat X1 atau sosis gorengnya sebanyak 30 dan sosis basahnya sebanyak 4 kemudian kita lihat solusi grafiknya solusi grafiknya disini hasilnya sama sama yang cara manual tadi dimana disini 33,33 dengan titik A40 titik C24 titik B 33,33 dan titik D 36 dengan membuat 30 X1 dan 4 X2 V Terima kasih.